Menurut tradisi gereja mula-mula, penulis Injil Markus adalah Yohanes Markus, murid dari Rasul Petrus yang kemudian menjadi teman sepelayanan Paulus dan Barnabas. Hal ini diperkuat dengan tulisan Papias, Uskub Hierapolis, yang hidup pada tahun 60-130 Masehi. Nama Yohanes Markus adalah perpaduan antara nama Ibrani Yohanes dan nama Latin Markus. Ia dipercaya menuliskan Injilnya berdasarkan cerita dari Rasul Petrus ketika mereka berada di Roma. Hal ini diperkuat dengan adanya detail-detail kecil dalam Injil Markus yang menunjukkan bahwa ia memperoleh informasi itu langsung dari saksi mata yang dekat dengan Yesus. Misalnya informasi tentang adanya perahu-perahu lain pada waktu Yesus meredakan angin topan, atau ketika Yesus tidur menggunakan bantal. Informasi ini bisa diingat oleh orang yang sering berlahir bersama Yesus dan menyaksikan langsung peristiwa itu. Detail lain misalnya ketika Yesus berbicara menggunakan bahasa Aramaik. Selain itu, Markus memulai Injilnya dengan kisah Yohanes Pembaptis. Awal kisah ini sama dengan khutbah Rasul Petrus ketika ia berkhutbah di dalam kisah para Rasul 10 ayat 37 dan 38. Tetapi, sama seperti Injil Matius, awalnya Injil ini ditulis tanpa nama penulis atau anonim. Para ahli modern cenderung menolak pandangan tradisional bahwa Yohanes Markus yang disebutkan dalam kisah para Rasul adalah penulis Injil ini. Injil Markus termasuk dalam Injil Sinoptik bersama-sama dengan Injil Matius dan Lukas. Diperkirakan Injil ini ditulis pada tahun 50-an atau awal 60-an Masihi ketika Markus dan Petrus melayani di Roma. Sehingga oleh para ahli perjanjian baru, Injil ini disebut sebagai Injil yang tertua yang tekstnya kemudian dikutip oleh Matius dan Lukas. Dari gaya penulisannya, dipercaya bahwa Injil Markus ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Kemungkinan, mereka adalah yang tinggal di Roma, Galilea, Antioquia, atau Syria. Tetapi, Roma menjadi tempat yang paling besar kemungkinannya sebab Petrus melayani di ibu kota Romawi ini. Pada masa pelayanan Petrus, banyak orang non-Yahudi menjadi percaya kepada Kristus dan rindu mendapatkan kisah tentang sang anak Allah. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana penulis Injil ini merasa perlu untuk menjelaskan tradisi-tradisi Yahudi, menerjemahkan istilah-istilah Aramaik, penggunaan beberapa istilah Latin, kurangnya referensi dari perjanjian lama, serta ketertarikannya pada isu-isu penganiayaan dan martir. Injil ini sangat sederhana, ringkas, tanpa banyak hiasan, namun cukup jelas untuk berbicara tentang Yesus. Ia fokus pada apa yang Yesus lakukan dibanding apa yang Yesus katakan. Markus adalah orang yang sangat terobsesi dengan pribadi Yesus, dan jika kita membaca dengan seksama, maka inti Injil ini fokus pada pertanyaan para murid, Siapa sebenarnya orang ini? Yesus sendiri mempertegas pertanyaan ini ketika ia bertanya, Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan Markus telah memberikan jawabannya sejak awal tulisannya, Yesus Kristus, anak Allah. Markus 1, ayat 1 Gaya penulisan Injil ini sering disebut gaya bahasa jalanan, lantaran gaya bahasa Yunaninya sangat simpel atau sederhana. Ia berpindah dengan cepat dari satu episode ke episode lain dari kehidupan dan pelayanan Yesus. Hal ini bisa dilihat dari seringnya Markus menggunakan kata keterangan yutus atau segera yang muncul lebih dari 40 kali dalam keseluruhan Injil ini. Selain itu, ia sering beralih dari bentuk past ke bentuk present atau sebaliknya. Uniknya, Markus sering menyoroti detail cerita. Ia menggambarkan reaksi emosional orang-orang dalam cerita, baik itu reaksi keheranan, takjub, ketakutan, atau senang. Markus menjadi satu-satunya penulis Injil yang menyebut tulisannya sebagai sebuah Injil atau dalam bahasa Yunani disebut Yuangelion. Pada pasal 1 ayat 1, ia menyebut tulisannya ini sebagai permulaan Injil atau Arhe Tu Yuangelion atau semacam pengantar dari Injil. Kelanjutannya adalah melalui hotbah-hotbah dan pengajaran-pengajaran para rasul. Istilah Yuangelion atau Injil sangat sering digunakan oleh Markus dibandingkan penulis-penulis kitab perjanjian baru lainnya kecuali Rasul Paulus. Namun, berbeda dengan Rasul Paulus yang membatasi makna Injil pada karya keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Markus justru menambahkan bahwa kehidupan dan pelayanan Kristus pun disebut Injil. Kristologi Markus fokus pada dua gelar penting, yaitu anak Allah dan anak manusia. Gelar anak Allah bahkan menjadi pembuka Injil ini. Selanjutnya dikonfirmasi dalam peristiwa baptisan Yesus sampai pada pengakuan kepala pasukan ketika Yesus mati di salib. Gelar anak Allah ini menekankan keilahian Kristus, sementara gelar anak manusia menekankan sisi kehambaan Kristus. Ia adalah hamba yang melayani dan menderita. Hal lain yang cukup penting dalam Injil Markus adalah soal mujisat-mujisat Yesus. Markus mencatat 20 kisah tentang mujisat dan penyembuhan atau hampir sepertiga dari keseluruhan Injil ini. Markus juga menekankan tema rahasia mesianik di mana Yesus melarang murid-muridnya atau merahasiakan siapa dirinya atau apa yang ia lakukan. Yang tidak kalah unik dari Injil Markus adalah penekanannya soal gagal paham dari para murid, khususnya ke-12 murid pilihan. Markus cukup kuat menekankan soal gagal paham para murid tentang pribadi Kristus serta apa yang dilakukan dan dialami oleh Yesus. Sepertinya alasan Markus menekankan hal ini karena ia melihat murid-murid itu sebagai representasi dari pemikiran klasik orang-orang Yahudi tentang Mesias. Di sisi lain, Markus mengangkat cerita soal orang-orang non-Yahudi yang justru mengakui pribadi Kristus misalnya pengakuan kepala pasukan dalam Markus 15 ayat 39. Terima kasih telah menonton!